Wah, melebihi target. Dikit. Berarti bisa digunakan saat pelaksanaan 17.000? Bisa digunakan di awal Agustus. Sudah selesai dari September, Oktober, November, Desember, selesai 34 persen. Dan kalau melihat seperti ini, akan selesailah kira-kira sebelum Agustus. Dan saya tadi bertanya, video selesai. Ini saya kira yang lain-lain mestinya, progresnya akan kurang lebih mirip-mirip. Seperti hotel Nusantara ini. Artinya sesuai target ya Pak ya? Wah, melebihi target. Dikit. Berarti bisa digunakan saat pelaksanaan 17.000? Bisa digunakan di awal Agustus. Sebelum pacaran sudah bisa digunakan. Ini yang saya bilang setelah yang satu masuk, yang lain pasti berbondong-bondong. Yang lain berbondong-bondong, yang di belakang lagi akan berbondong-bondong lagi. Dengan ini yang berbeda-beda. Ada hotel, ada mall, ada spot center, ada rumah sakit. Tapi memang progres setiap bulan harus di cek, dilihat. Kalau hari ini mulai masuk investor dari lokal dari Kalimantan Timur. Itu juga baik. Jadi memang saya sampaikan, yang diutamakan itu investor dalam negeri dulu. Apalagi bukan hanya dari Jawa, bukan hanya dari Jakarta. Ada yang dari investor dari Balikpapan juga ikut memulai. Ini akan sangat bagus. Sangat bagus. Untuk investor asing, ada yang sudah mulai berinvestasi, Pak? Selama yang didomestik masih berbondong-bondong, saya kira. Tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu juga sudah partneran sama yang asing. Satu-dua sudah, saya tahu sudah partneran dengan asing. Sebenarnya juga sama saja. Pak, kuasa dengan lihat progres satu, Pak? Kuasa dengan lihat progres satu, Pak? Ya, senang. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent. Terpercaya. Terima kasih.